Atur waktu untuk rapat di Zoom ya? Kita ketemu di Zoom jam 10 ya? Siapkan ruangan di Zoom untuk rapat siang ini ya? Beberapa kalimat tersebut rasa-rasanya kerap didengar saat kita masih menggunakan aplikasi telekonferensi video Zoom semasa pandemi COVID-19. Apalagi ketika kebijakan pembatasan sosial diberlakukan, hampir setiap hari Zoom hadir ketika banyak orang bekerja dari jarak jauh atau tidak bekerja di kantor. Bisa di rumah, kafe, atau di tempat-tempat umum lainnya. Sayangnya, masa-masa kejayaan work from home atau bekerja dari rumah itu harus berakhir. Zoom sudah meminta karyawannya kembali bekerja di kantor dua hari dalam seminggu. Namun ketentuan itu untuk sementara waktu khusus bagi karyawan yang tinggal dalam radius 80,4 km dari kantor. Zoom yang menjadi andalan publik untuk berkomunikasi bersama dari jarak jauh dan identik dengan pekerjaan jarak jauh ini akhirnya memilih memperlakukan pendekatan cara kerja campuran. Kerja di rumah dan juga di kantor adalah pilihan efektif bagi Zoom serta akan diberlakukan pada bulan ini atau bulan depan. Zoom yang berbasis di San Jose, California, Amerika Serikat itu tumbuh eksplosif selama tahun pertama pandemi COVID-19 ketika banyak perusahaan bergegas beralih ke WFH atau bekerja dari jarak jauh. Keluarga dan teman bahkan beralih ke platform ini untuk bertemu ramai-ramai secara virtual sebagai obat rindu, terutama ketika banyak negara memperlakukan pembatasan sosial atau lockdown. Saham Zoom Video Communication Incorporation meroket 15 kali lipat dari harga penawaran umum perdana setahun sebelum pandemi. Nilai pasar sahamnya mencapai lebih dari 140 miliar dolar Amerika Serikat dan membuatnya unggul di sektor teknologi saat krisis COVID-19. Namun pertumbuhannya mandek karena ancaman pandemi surut. Sahamnya anjlok dari 559 dolar Amerika Serikat pada Oktober 2020 menjadi di bawah 70 dolar Amerika Serikat pada selasa 8 Agustus 2023. Saham merosot lebih dari 10% pada Agustus. Pada Februari lalu, Zoom yang memiliki 8.000 karyawan di 12 kantor di seluruh dunia memutus hubungan kerja terhadap sekitar 1.300 orang atau 15% dari total jumlah tenaga kerjanya. Bagi banyak karyawan, bekerja dari rumah atau jarak jauh selama pandemi COVID-19 bisa memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan pekerjaan dan mengembangkan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih sehat. Namun itu berlaku bagi karyawan yang memang sifat pekerjaannya bisa bekerja dari jarak jauh. Jauh sebelum pandemi, karyawan yang bisa bekerja dari rumah dapat berpenghasilan lebih banyak dan lebih bahagia ketimbang mereka yang bekerja di kantor. Namun di mata perusahaan, bekerja di kantor tetap cara kerja yang akan meningkatkan inovasi, koneksi, dan kolaborasi. Terima kasih telah menonton!